Oke, baiklah kami akan menyampaikan perjalanan sikap dari warga muslim Kalimantan Selatan atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pertama, kami warga muslim di karsil khususnya dan pada umumnya warga Indonesia mengutuk keras atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pemasangan karikator secara terbuka di gedung pemerintahan Perancis. Kedua, kami meminta negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara terbesar umat islim dunia-dunia untuk bersikap tegas memutus hubungan diplomatik terhadap negara Perancis serta membaikut produk dari negara tersebut. Ketiga, kami meminta negara kesatuan Republik Indonesia tidak hanya membaikut produk dari negara Perancis akan tetapi juga membaikut demokrasi yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Demikian tiga pernyataan sikap ini yang kami sampaikan. Wabillahi topik wali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.